Intro Hai, jumpa kembali di Nusantara Art Festival edisi ke-18 Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan tutorial membuat lukisan bunga kembang sepatu dengan teknik yang sangat unik yaitu menggunakan kertas sebagai cat untuk mewarnai objeknya Peralatan yang dibutuhkan adalah kertas krep dengan warna pilihanmu kertas gambar berukuran A4 gunting dan pensil botol semprot berisi air dan crayon Langkah pertama, buatlah sketsa kembang sepatu pada kertas dengan pensil Setelah itu, kita tebalkan sketsa dengan crayon Tekan dengan kuat hingga garisnya benar-benar tebal dan merata Aku memilih menggunakan crayon berwarna gelap yang nantinya akan dipadukan dengan kertas krep yang berwarna cerah sehingga warnanya terlihat kontras dan menonjol Tanaman bunga kembang sepatu atau hibiscus aslinya berasal dari Asia dan Kepulauan Pasifik Nah, salah satunya juga tumbuh di Indonesia Bunga kembang sepatu hadir dengan berbagai warna dan ukuran Yang paling menonjol adalah mahkota bunganya Ukurannya besar dan terdiri dari 5 tebal dengan kepala benang sari yang tampak sangat jelas hingga bunga kembang sepatu disebut sebagai bunga yang lengkap dan sempurna karena memiliki alat kelamin bunga atau putik dan benang sari dan bagian perhiasan bunga atau mahkota dan kelopak Selanjutnya Gunting kertas krep dan siapkan botol airnya Susun potongan kertas krep sesuai keinginanmu Pastikan kertas menutupi seluruh area kertas Kamu tahu nggak Ternyata Bunga kembang sepatu ini Dahulunya digunakan untuk menyemir sepatu hingga mengkilap Makanya namanya disebut bunga kembang sepatu Selain itu kembang sepatu juga bermanfaat untuk kesehatan loh Karena kandungan antioksidan di dalamnya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di tubuh Selain itu juga membantu melindungi diri dari penyakit jantung dan pembuluh darah dari kerusakan Sebagai tambahan saya akan menambahkan ornamen motif batik isen pada bagian yang kosong Dalam proses pembuatan motif batik isen adalah ornamen pengisi yang melengkapi objek utama Nah jenis isen yang akan saya gunakan adalah jenis cecak pitu Cecak pitu berbentuk titik-titik yang kalau dihitung memiliki 7 buah titik Nah kemudian mereka disusun secara melingkar Susunlah potongan kertas krep di atas ketsa kembang sepatu Aturlah kombinasi warna sesuai keinginanmu Pastikan seluruh permukaan kertas gambar tertutupi oleh kertas krep Tahap berikutnya adalah melukis Tahap berikutnya adalah melukis Semprotkan air ke seluruh permukaan kertas krep hingga benar-benar basah Dan kertas krepnya menempel pada kertas gambar Kamu juga bisa menggulingkan botol air secara searah Untuk memastikan tidak ada kertas krep yang menggelembung atau terlipat Jika sudah, kita jemur kertas sampai kering Jika kertas kamu sudah kering Singkapkan kertas krepnya Dan lukisan kembang sepatumu sudah jadi Lukisan kembang sepatu ini bisa kamu gunakan sebagai hiasan pada dinding Gunakan bingkai foto berwarna putih Agar warna pada lukisanmu menonjol Terima kasih telah menonton! Selamat mencoba!